Selamat malam ya rakan-rakan ya Ini kita lembur dulu Menyelesaikan tugas Mesin Ini motornya habis Mecah mesin total ini Bunda Bit Karburator Sedikit informasi Untuk rakan-rakan Dimanapun anda berada khususnya kami pribadi Hati-hati kawan ya Sekali lagi ya Dalam perakitan daerah Vibel ataupun daerah magnet Jangan Bahasa palu disini Dalam arti jangan ada bahasa Dipahat lah Cari cara lain lah untuk cara buka Ataupun cara masangnya Jangan dipahat Jadi banyak korban Gak cuman ini aja Itu ketika dipahat Banyak sekali reaksi yang akan dirasakan Satu Askrek pasti mengalami titik Bengkok Ketika mengalami titik bengkok Banyak sekali rasa yang akan dirasakan Juga satu Di staternya Kemudian Di sealnya Bermasalah Sealnya Olinya bisa rembes Kan di bagian sisi magnet Atau Daerah CPT nya Kemudian ini Sudah terlanjur parah ini bro Kita ambil askrek nya Kita senterkan Karena kalau beli askrek baru Mahal banget ya Jadi kita rundingan Coba kita turunkan mesinnya Kita senterkan kruk aksnya Kemudian Informasinya juga Burus banget Untuk rasa puli Jadi pulinya burus Karena gini Askrek nya oleng Ketika askrek nya oleng Maka pulinya akan cepat mengalami titik aus Secara otomatis Panbelnya akan kemakan separuh Bukan gitu kawan ya Nah Ini Contohnya Ini dia sempat beli baru Cuman udah kayak gini lagi Oblak lagi Kemakan lagi Gimana Dia gak senter Jadi ganti puli lagi Keduanya Ini Panbelnya kemakan separuh Panbelnya kemakan separuh Kropos separuh Karena dia kisahnya kena separuh Ya Untuk informasi Oleng-oleng askrek nya Sudah adalah di video-video sebelumnya Jiri-jiri askrek oleng ini Pembelajaran untuk kita semuanya Dan sekalian ini Video untuk Mas yang punya kendaraannya Karena motornya ditinggal Posisinya Jadi finishingnya Biar beliau juga tahu Ini juga Karena oleng parah Di bagian magnetnya Efek jangka panjang Jebol Busing-busingnya Oke Ini disini Kita ganti pipelnya Tapi barang palsu Bukan yang asli Orangnya sendiri yang nyari Masalah kualitas Yang gak ada jaminan Namanya barang palsu ya Rumah pulinya juga Barang palsu Atau kawi Jaminan pun gak ada Kemudian untung Ini produk-produknya Masih aman Kemakan separuh juga Disitu Yang parah di bagian Sisi magnetnya Sampai kemakan Kepras Ini ada satu Penyataan lagi Yang kita bisa lihat Dari fisiknya Jadi karena dia Oleng Si kipasnya Ngantem ke sini Dress 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 Oke Ini Informasi Untuk senternya Dari bagian askrek Untuk saat ini Bisa kita nyalakan Mesinnya nanti Ini nanti kita Perhatikan di posisi sini Biar beliau juga Tahu Untuk posisinya Yang kemarin Oleng palah ini Bisa goyang Dumang Apalagi Sisi magnet Parah Adubillah Oke Kita tahan dulu Bismillah Assalamualaikum Assalamualaikum Deketin dulu Lagi Nah Hidupin Alhamdulillah Yang sudah set Yang sebelumnya Waduh Oleng palah ini Goyang-goyang Ini sudah Endingan Ini askreknya Tidak kita ganti Hanya kita lakukan Pengepresan pulang Mudah-mudahan Presannya Bisa berhasil Kemudian kita masuk Ke sisi magnet Pegangin Mas Ya Pegangin Kita masuk Kemana Oke Kemarin Ini Goyangnya Bisa Welw 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 Gitu Kawan Ya Oke Ini Sudah Adep Sudah Presisi Wah Ini Kipasnya Juga Ganti Baru Kipasnya Juga Ganti Baru Karena Jebol Oke Kawan Ya Tinggal Finishing Ini Sama Ini Kemarin Habis Nganti Bagian Daerah Garden Ya Mas Nganti As Nganti As Ini Cuman Disana Untuk Kelahar-kelaharnya Baru Cuman Untuk Kelaharnya Ada Tutup-tutupnya Tidak pada Dilepas Jadi Kena Lagi Kelahar Jadi Kita Ganti Lagi Kelahar Yang Ada Di Dalam Sini Ini Sudah Padet Kemarin Ini Bisa Goyang Goyang Dislentek Ngotet Ngotet Tapi Barang Yang Terpasang Disini Barang Palsu Masalah Kualitas Kita Tidak Tahu Tapi Hasilnya Sudah Presisi Kemudian Selain Daripada Pergantian Tipel Di Main Pahat Tidak Ya Kalau Kita Pakai Ketok Sama Pakai Pahat Itu Beda Lebih Amanan Dikit Yang Pakai Ketok Karena Tegak Lurus Kalau Pakai Pahat Kan Diantem Dia Kebawah Memaksa Bingkong Satu Keduanya Dalam Pemasangan Askerb Nah Itu Sering Juga Jangan Diketok Jangan Diantem Palu Untuk Pasangan Askerb Itu Kan Sisinya Yang Satu Keras Yang Satu Enak Nah Yang Keras Itu Jangan Anda Pukul Pake Palu Masukkan Askerb Askerb Baru Kalau Sampai Pukul Ya Oleng Lagi Askerb Api Sampai Pukul Oleng Lagi Terus Gimana Kan Serat Ada Alternatif Selain Di Palu Satu Dipanasin Pake Semprotan Panas Spray Gun Bisa Juga Dikompor Gas Jadi Nanti Kita Muahin Besi Dindingnya Baru Askerb Kita Masukkan Jangan Pahat Jepret 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 Walaupun Askerb Baru Ataupun Ngepres Pasti Oleng Lagi Oke Gita Saja Kawan Ya Untuk Posisinya Sekalian Untuk Informasi Masnya Di rumah Ini Posisi Yang Sudah Finishing Cuman Di Garis Bawai Sekali Lagi Di Garis Bawai Barang Yang Terpasang Di Motor Ini 80% Barang KW Semua Barang KW Semua Terdiri Dari Bagian CPT Sampai Gardanya Sampai Bagian Dalaman Mesin Barang Palsu Semua Jadi Mudah Mudahan Barang Palsu Ini Bisa Awet Jadi Kita Ngomong Kalau Palsu KW Asli Perbandingannya 70 30 30% Asli 70% KW Itu Gitu Saja Informasinya Rekan Rekan Dimana Pun Anda Berada Bermanfaat Untuk Kami Pribadi Ini Khususnya Dara Rekan Dimana Pun Anda Berada Kita Sharing Berbagi Jadi Biar Enak Oke Terima Kasih Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya